Ya, sementara itu, Pemirsa Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKP menyoroti tingginya harga pangan di awal Desember atau satu bulan menjelang penutupan tahun 2023. IKP berharap pemerintah maksimal melakukan stabilitas harga pangan di pasar. Ketua Umum IKP, Abdullah Mansuri, mengungkapkan satu bulan sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru 2024, sejumlah harga pangan mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk itu dibutuhkan langkah strategis pemerintah untuk melakukan percepatan dan penguatan produksi agar harga pangan terkendali di seluruh daerah. Ya, beberapa komoditas masih cukup tinggi dan kita tahu bahwa saat ini belum memasuki permintaan tinggi Nataru, tetapi komoditas-komoditas seperti cabai, cabai tewe, cabai rawit merah, gula, dan beberapa komoditas lain masih tinggi. Sayur mayur, termasuk tomat, gula 18 ribu dan beberapa komoditas lain masih tinggi. Terima kasih telah menonton!